Ketika mereka kehilangan masa otot yang berwarna kerana ini, maka dengan cepat itu masa lemah akan menginfiltrasi, mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh ototan. Otomatis melakukan olahraga untuk menjamin bahwa otot ini bisa tumbuh kembali. Otot kita itu adalah salah satu efektor atau regulator dari sistem imun yang sangat-sangat krusial. Otot kita itu salah satu fungsinya adalah untuk meniskresi apa yang disebut dengan myokin. Jadi kalau dia tidak bergerak itu jumlah myokinnya akan jauh lebih kecil. Tapi kalau kita olahraga beraktifitas dalam jumlah yang cukup, itu otomatis myokin akan diskresi dalam jumlah yang lebih tinggi. Dan dia akan membantu supaya sel-sel imunitas seperti killer cell, makrovac itu menjadi jauh lebih aktif. Jadi mereka adalah kelompok yang sangat sangat riskam ke kalian untuk meninggal karena COVID ini. Jadi otomatis mereka semua sebuah yang sekarang diisolasi, aktifitasnya berkurang. Tapi dampak negatifnya yang kita tidak sadari justru membuat mereka untuk stay di rumah, duduk di rumah itu sangat-sangat gila terhadap imunitas tubuhnya. Senang sekali hari ini bisa bergabung dengan teman-teman semua di WU. Terima kasih sekali kepada Pak Kaprodi, Pak Durung Angkasa yang sudah kali ini memberikan kesempatan untuk ikut meramaikan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lebih banyak untuk kita bekerja sama antara WU dan UKM dalam pelaksanaan program pendidikan gizi. Tidak hanya dalam virtual 9 series screen, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Untuk hari ini saya diminta bantuan untuk bisa memberikan informasi sedikit tentang bagaimana sih kita mengatur pola diet yang ideal dan olahraga yang ideal pada lansia itu seperti apa, dan kira-kira dampaknya kalau dikombinasikan kedua hal tersebut pada lansia itu seperti apa. Kebetulan ini adalah bidang area yang saya tekuni cukup lama sama sejak S3 sampai dengan postdoc sampai dengan sekarang. Sebagian besar melakukan penelitian dan intervensi pada pasien-pasien lansia di rumah sakit maupun di nursing home dan bagaimana mengelola supaya mereka dalam kondisi sehari-hari tadi sebelumnya disampaikan oleh Pak Durung, kita ingin mereka hidup sehat, berkualitas, dan bisa tetap berfungsi dengan baik ketika usia sejanya. Nah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan empat hal. Yang pertama, tadi menyambung sedikit yang sudah disampaikan dari awal oleh Pak Durung dan Bu Nadia tadi dari awal tentang bagaimana sih proses penuaan itu mempengaruhi sistem pencernaan manusia secara umum. Dan pada lansia sebenarnya perubahan apa yang terjadi? Kok mereka ini susah sih untuk dibuat supaya makannya itu jumlahnya seperti yang dulu, waktu masih agak lebih muda, atau sebelum mereka jatuh sakit, kok sekarang makannya jadi jauh lebih sedikit, kemudian kenyangnya lebih cepat, itu kenapa bisa seperti itu? Dan kira-kira kita sebagai ahli isi, nanti strategi yang ideal untuk bisa membantu mengatasi masalah ini itu sebenarnya seperti apa? Apa trik-trik yang bisa kita gunakan untuk membantu mengatasi masalah gisi lansia? Kemudian setelah itu kita akan menelit sedikit tentang bagaimana sih perubahan usia itu menyebabkan komposisi tubuh itu bergeser cukup drastis yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Durung dan Sakopenia, kemudian terjadi kaheksia. Nanti kita akan lihat sedikit kembali utangnya itu bagaimana olahraga nanti bisa penting sekali perannya untuk mengembalikan atau mereverse efek dari penuaan tersebut. Dan kira-kira olahraga yang ideal untuk lansia itu seperti yang. Oke? Yang pertama ini dari yang tadi sudah dijelaskan di awal 6 kali Bu Nadia bahwa proses penuaan sekali lagi memang menyebabkan perubahan fisiologis dan non-fisiologis pada timbulansi akhirnya. Tapi saya ingin fokus pada perubahan fisiologisnya terutama yang terkait pada seorang pencenaan ini. Di mana tubuh kita karena sudah digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sekali itu akan ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan kemampuan kita untuk bisa mengkonsumsi makanan itu menjadi berkurang drastis ketika memasuki usia lansia. Terutama yang ada di mulut itu kemampuan untuk mengecak makanan yang mulutnya rasanya enak sekarang sudah jauh lebih berkurang. Indera pengecapan, rasa asin, rasa gurih itu mulai berkurang drastis. Kemudian tadi disebutkan juga gangguan berupa kesehatan mulut, gangguan penelan, disfagia, atau kesehatan mulut secara umum, misalnya gigi-gigi, identulisme itu yang sudah opong semuanya, yang sudah tidak ada lagi tentu akan jauh lebih susah untuk bisa mencerah makanan dibanding dengan kondisi sebelumnya. Nah kalau kita lihat lebih detail lagi itu di lambung kita sebenarnya ketika masih usia sendiri, nanti perubahan yang drastis yang terjadi salah satunya adalah reversible komposisi hormon yang agak berbeda dengan ketika masih muda. Yang pertama itu adalah hormon ghrelin yang kalau ketika masih muda itu produksinya masih cukup tinggi, ini hormon ghrelin tujuannya tugasnya memberi kita rasa lapar, jadi maka disebut dengan hormon lapar kalau pada tubuh manusia, jadi dia harusnya skresinya tetap tinggi, jadi kita punya rangsangan untuk mendapatkan rasa lapar itu secara rutin. Tapi pada lansia, skresi hormon ghrelin ini berkurang, jadi mereka cenderung nggak lapar. Bahkan kadang lansia itu banyak yang sehari nggak dikasih makan sekalipun, mereka nggak rasa lapar sama sekali dan nggak apa-apa gitu. Ini salah satunya karena ghrelinnya berkurang. Terus kemudian sebaliknya, hormon koalisi stokinin yang justru diberhasilkan untuk ngasih tahu kita, apa namanya, kapan kita kenyang dan kapan harus berhenti makan itu, produksinya meningkat terus gitu, jumlahnya banyak sekali. Jadi akhirnya kenyangnya itu cepat, mau makan sesendok dua sendok terus udah akhirnya merasa penuh. Jadi otomatis ini akan menggambu proses asupan makan, asupan makan pada lansia. Dan ghrelin dan koalisi stokinin ini juga perannya sangat penting sekali untuk membantu proses pengosongan lambung pada lansia, untuk membindahkan makanan dari lambung ke rongga berikutnya. Nah lansia itu terkenal dengan apa yang disebut dengan gastroparesis yang banyak mereka alami, itu seperti pada orang-orang yang DM juga yang banyak malami ini, di mana proses perpindahan makanan yang sudah masuk itu di lambung itu, duduknya di lambung itu lama makanan. Untuk pindah ke rongga berikutnya itu lama sekali. Jadi kenyangnya cenderung jauh lebih lama dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Dan kalau kita lihat secara lebih teliti lagi, melihat kepada ukuran dari saroran pencerahan lansia, yaitu lama pada cel-cel usus kita, itu pada pilih usus itu dari sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa seorang manusia itu kalau diperkirakan usia 0-70 tahun, itu kira-kira makanan dan minuman yang lewat dalam saroran pencerahan itu sekitar 2-3 ton. Jadi jumlahnya sebanyak itu, kalau lewat terus di dalam pilih usus yang gambarnya seperti di bawah kiri ini, itu kan otomatis menjadi rusak. Sama seperti kalau sapu dipakai terus, ya otomatis jadi rusak juga. Jadi otomatis kemampuan mereka untuk bisa menyerap zat gizi, terutama yang makronutrian yang besar, khususnya protein itu menjadi sangat berkurang sekali. Jadi kalau misalnya lansia misalnya mengkonsumsi sebuah makanan yang masuk protein, terlalu telur itu dikonsumsi, satu butir telur yang proteinnya sekitar 16 gram, itu kalau biasanya kalau kita yang masih muda itu 16 gramnya akan terserap semua. Tapi pada lansia mungkin yang terserap itu hanya sekitar 10-12 gram saja. Jadi sebagian besar itu lost di dalam seluruh pencernaan. Nah padahal pada saat yang sama, lansia itu punya kebutuhan protein yang jauh lebih besar dibandingkan biasanya. Karena tadi yang disebutkan oleh Bu Nadia itu pada proses penemuan, terjadi kerusakan seluler banyak sekali. Proses inflamasi yang membutuhkan banyak sekali protein untuk mengganti sel-sel yang rusak untuk membangun kembali jaringan yang baru. Nah kalau kedua hal ini terjadi, sudah yang masuk kurang, kebutuhannya meningkat, karena otomatis defisitnya semakin besar. Jadi makanya lansia sangat mudah sekali mengalami apa yang disebut dengan malnutrisi. Jadi gangguan gizinya menjadi semakin parah. Dan kalau tidak terkontrol, lama-lama karena sudah defisit terus, otomatis tumbuh akan membakar jaringan otot yang ada, akan mengalami sarkopenia. Jadi ototnya digunakan sebagai sumber energianya, semakin lama semakin banyak terbakar, ukurannya semakin kecil, kekuatannya semakin menemah, jadi mengalami sarkopenia. Dan kalau sudah sarkopenia ini biasanya susah untuk menghentikan, untuk pindah ke step berikutnya kalau tidak diintervensi dini, itu hanya mengalami kerabuhan, mengalami frailty. Dan kalau sudah rapuh ini, sebagian besar lansia itu sudah kita temukan dari berbagai penelitian yang kita lakukan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Nagara Maju sekalipun, itu kalau sudah sarkopenia dan frail, itu lansia cenderung. Dia menderita infeksi jauh lebih sering. Kalau dirawat di rumah sakit lebih lama, sakitnya selalu menjadi lebih parah, biaya perawatan jadi lebih besar, dan risiko kematiannya tentu jadi jauh lebih besar juga. Jadi makanya sangat memperhatikan selalu. Dan kalau kita lihat lagi dari hasil mentalisis juga dalam penelitian yang lain tadi seperti saya sebutkan di awal, bahwa lansia itu dibandingkan dengan orang dewasa muda, itu jauh lebih rendah nafsu makannya. Dan ketika sudah makan, itu rasa kenyangnya jauh lebih lama terjadinya. Jadi dia otomatis secara total, karena dia nggak terlalu lapar, itu nafsu makan jauh lebih kecil, otomatis jumlah asuman makannya yang terjadi dalam sehari-hari, itu menjadi lebih rendah. Makanya sekarang, bagaimana kita menyelesaikan ini, itu triknya akan kita bahas berikutnya. Yang pertama, itu sebagai seorang ahli gisi, tentu teman-teman yang masih kogisi, sebenarnya tahu kalau kita ketemu pasien lansia, itu sebenarnya hampir semuanya, kalau dilihat, itu tanpa membedakan komorbid yang lain, secara umum lansia sebagian misalnya itu butuh diet yang tipe TKTB, yang tinggi kalori, tinggi protein. Untuk mencapai tinggi kalori ini, biasanya kita menggunakan perintuan kebutuhan energi itu, bisa dengan rumus yang bermacam-macam, bisa dengan Aris Benedict bisa, dengan Scoville bisa, itu terserah seperti apa. Kalau di Australia itu, kita punya kebiasaan menggunakan rumus Scoville itu, karena alasan cuma paling praktis itu. Kalau teman-teman bandingkan antara Aris Benedict dengan Scoville itu, dia satu-satunya rumus yang nggak butuh tinggi badan. Jadi, kalau pada lansia, karena susah mengukur tinggi badannya, atau kalau mereka sudah mulai bungkuk, sudah mulai duduk di kursi roda, kan itu susah. Kalau mengestimasi tinggi badan dengan demi span panjang ulna, dan sebagainya itu, nanti rumus estimasi dipakai, itu kursi masih tinggi energi lagi, kebutuhan energi lagi. Jadi, hasilnya semakin melebar. Makanya, kita lebih senang menggunakan rumus Scoville yang lebih direct, jadi langsung diutuk, sesuai dengan usia dan jenis selaminya, kebutuhan energinya seperti apa. Tapi yang krusial untuk kita perhatikan adalah, terkait dengan faktor stress, terutama ketika lansia kita temukan, nggak harus berat badannya rendah, nggak harus saat itu berada dalam biama yang di bawah normal, tapi salah satu indikasi malnutrisi pada lansia yang sering kita lupakan sebagai alatisi adalah, mereka yang mengalami perubahan berat badan atau kehilangan masa tubuh, trauma masa otot dalam mengkusingkan. Jadi, nggak harus. Misalnya, BMI-nya dia tetap di atas 20 atau 22 atau 25, nggak masalah. Tapi, dalam waktu 3 bulan terakhir, misalnya, dia sudah hilang berat badannya, sampai 5 kilo, 10 kilo, itu artinya dia juga mengalami malnutrisi saat itu. Karena terjadi penurunan masa tubuh yang sangat signifikan. Untuk kondisi kayak gini, biasanya kita memberikan pastor stress antara 1,3 sampai 1,5. Sedangkan untuk pastor aktivitasnya lebih biasa sesuai dengan kondisinya. Nah, tapi, untuk energi itu nggak terlalu masalah perhitungannya. Yang bermasalah adalah sekarang, di Indonesia sendiri, itu sampai sekarang kita masih mengadopsi di AKG, kalau teman-teman lihat nanti, perhitungan kebutuhan yang konservatif pada lansia. Ini sebenarnya sudah lama ditinggalkan kalau di Australia, maksudnya kita sudah dari sejak 2010-an, mungkin sejak saya mulai praktek di rumah sakit di sana, itu kita selalu menggunakan estimasi jauh lebih tinggi pada lansia. Karena kita tahu pada lansia yang sehat saja, itu setelah dilakukan review, jadi yang nanti teman-teman bisa cari referensinya, yang Protege Group Analysis ini, itu ternyata ditemukan bahwa lansia yang sehat, kebutuhan proteinnya itu minimal 1-1,2 gram perkeluan berat badan. Kita di AKG masih 0,8, jauh dibawah dengan yang seharusnya. Kalau kita pakai 0,8, itu dengan logika yang di awal tadi, bahwa mereka kemampuan menyerapnya kurang, kebutuhannya semakin tinggi, kan otomatis debisnya semakin besar. Itu makanya lebih baik, lebih ideal pada lansia, kebutuhan proteinnya diberikan lebih tinggi, 1-1,2 gram perkeluan berat badan. Pada kondisi mereka yang sakit, masuk rumah sakit, apalagi memiliki selkopenia, memiliki masalah gizi buruk, itu otomatis jauh lebih tinggi kebutuhannya. Kita biasanya memberikan antara 1,2-1,5 gram. Biasanya malah lebih dekat jenuh ke 1,5 gram. Maksudnya mereka ada di rumah sakit, karena proteinnya sangat dibutuhkan, banyak sekali kebutuhan di dalam tubuh lansia. Jadi idealnya kita memberikan dalam jumlah yang lebih tinggi. Kemudian, kenapa protein ini penting untuk diberikan dalam jumlah tinggi? Itu karena dari berbagai studi yang sudah dilakukan, ini salah satunya yang raya terlebih gua ya, basil studinya itu setelah dilakukan penelitian dari berbagai macam studi yang memberikan suplementasi protein itu pada lansia, selalu ditemukan bahwa pemberian suplementasi protein itu dampaknya positif pada mereka. Khususnya menurunkan resiko kematian. Tapi juga outcome-outcome lain, terutama mengurangi resiko untuk masuk ke rumah sakit, resiko komplikasi ketika tadi misalnya dioperasi itu, resiko infaksinya menurun, dan seterusnya itu menjadi jauh lebih baik kalau diberikan suplementasi protein. Dan studi yang lebih baru pun mengkonfirmasi ini, bahwa kalau kita bandingkan misalnya, antara lansia dengan yang dewasa muda, itu efek pemberian suplementasi protein sangat berbeda dampaknya terhadap resiko kematian. Kalau yang muda misalnya, yang usianya di bawah 60 tahun, itu di bawah 65 tahun, yang mengkonsumsi protein dalam jumlah tinggi atau sedang, itu justru resiko kematian akibat kanker atau penyakit lainnya, CVD, dan seterusnya itu, makin lebih meningkat, semakin tinggi protein. Itu kenapa? Sangat hati-hati sekali kalau menemukan orang dengan konsumsi protein yang berlebihan, seperti misalnya yang ikut keto diet, atau yang ikut diet dengan model Atkins diet, dan sebagainya, itu ketika masih muda, itu resiko kematian meningkat terasis. Makanya nggak boleh dilakukan dalam jangka panjang. Tapi kalau kita bergeser pada usia yang di atas 65 tahun, itu pada lansia, justru malah efeknya sebaliknya, memberikan suplementasi protein dalam jumlah tinggi pada lansia, itu memberikan dampak yang sangat positif untuk menurunkan resiko kematian. Karena protein tinggi sekalian ini dibutuhkan untuk membantu fungsi tubuh secara normal, tadi untuk membantu regenerasi protein otot, untuk membantu sel-sel imunitas, dan seterusnya. Jadi, sangat-sangat krusial untuk memberikan protein dalam jumlah tinggi tubuh. Nah, cuma masalahnya, yang tentu teman-teman yang kerja di rumah sakit justrunya selalu mengalami ini, memberikan suplement, itu terutama suplement protein pada lansia, itu sangat susah sekali. Dan mau sebagus apapun suplementnya, kita nggak bisa maksap orang itu untuk minum. Jadi, yang perlu kita pikirkan adalah triknya bagaimana supaya suplement itu dikonsumsi. Karena kalau dia terpisah sekali dalam bentuk minuman susu atau yang lainnya harus diminum sendiri, itu menambahkan ekstra volume, ekstra masa yang harus mereka minum di luar makanan yang seharusnya. Jadi, otomatis ini akan membuat lansia itu menjadi lebih cenderung tidak mengkonsumsi suplement itu. Kalaupun dikonsumsi, jumlah konsumsinya akan menjadi jauh lebih rendah. Atau malah menyebabkan konsumsi makanan berikutnya menjadi menurun. Jadi, dilematis sebenarnya untuk memberi makan suplement protein pada lansia itu. Dan kemudian masalah lainnya juga itu, kalau kita tahu, lihat itu kalau teman-teman sering melakukan recall pada lansia, hampir sebagian besar itu ketika bangun, bangun tidur, biasanya nafsu makan tidak terlalu baik. Biasanya sarapan itu seadanya, bahkan nggak ada sama sekali. Terus kemudian siang agak banyak, terus sore atau malam itu biasanya menjadi makanan yang paling banyak jumlah. Jadi, kalau dilihat dalam sehari itu distribusi jumlah asupan protein terutama itu menjadi cenderung tidak seimbang. Jadi, pagi itu sangat rendah, cuma sekitar 10 gram atau bahkan kurang, siang itu 15 sampai 20, terus malam baru jumlahnya banyak. Nah, dengan model yang seperti ini, terus terang itu sangat tidak ideal pada lansia, karena ini akan menghambat proses sintasis protein di otot, untuk mengganti jaringan-jaringan yang rusak. Idealnya diinginkan pada lansia itu, supaya konsumsi protein itu pagi, siang, sore, distribusinya sebanding antara pagi, siang, dan sore. Jadi, berkisar antara 20 sampai 30 gram. Dengan membuat seperti ini distribusinya, nanti harapannya kita akan memastikan, supaya sepanjang hari itu proses sintasis protein dalam tumbuh nansia itu bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi, mereka akan cenderung recover jauh lebih cepat ketika mengalami sakit, ketika mengalami operasi, misalnya atau ketika pasca masuk rumah sakit. Jadi, yang harus kita lakukan sebelum berusaha untuk memasukkan protein dalam jumlah tinggi itu dan memastikan supaya nanti jumlah proteinnya terdistribusi seiban, antara waktu makan pagi, siang, dan malam. Itu yang harus kita lakukan. Nah, cuma sekali lagi, melakukan ini bukan barang yang sederhana ya, karena memberikan ekstra volume, sekali lagi nanti akan berdampak negatif pada lansia. Nanti kita lihat triknya di belakang. Selain jumlahnya, itu protein salah satu yang penting itu adalah juga jenisnya. Karena nggak semua makanan atau nggak semua jenis protein itu berdampak sama pada tubuh lansia. Jadi, protein esensial khususnya itu sangat krusial sekali supaya masukkan jumlah yang cukup, supaya walaupun ketika mereka sakit, sekalipun ketika asuhan makanan berpulang, itu bisa tetap dipertahankan masa ototnya dan tidak mengalami sarcopenia atau mengalami frailty tadi. Nah, untuk yang direkomendasikan itu di antara asam amino esensial, salah satunya adalah leucine. Karena ditemukan dari beberapa penelitian, ditemukan bahwa leucine ini adalah jenis asam amino yang dia sangat efektif untuk membantu proses sintesis dan perkembangan protein otot. Jadi, kalau pada lansia diberikan dalam bunga cukup, leucine-nya itu dia sintesis protein yang menjadi jauh lebih baik. Idealnya diberikan sekitar 3 gram untuk setan luar kemakan dan di antara sumber leucine yang baik itu paling banyak biasanya dalam isolat whey protein, khususnya atau dalam protein susu bisa menjadi alternatif. Jadi, ini bisa kita gunakan sebagai bahan atau trik yang bisa mudah untuk memenuhi kebutuhan protein tadi. Nah, sekarang bagaimana memenuhinya tadi yang saya sebutkan? Karena kalau diberikan ekstra, itu akan menghambat makanan berikutnya. Itu makanya intervensi pada lansia, sekali lagi daripada memberikan suplemen yang khusus, yang berdiri sendiri. Itu selalu sekarang kita rekomendasinya itu diarahkan sebagai dalam bentuk fortifikan. Kenapa fortifikasi ini penting? Karena fortifikasi itu bisa membuat makanan yang dalam porsi yang normalnya dikonsumsi sehari-hari itu bentuknya sama. Nggak ada perbedaan gitu. Rasanya juga sama gitu. Nggak berubah ukurannya dan penampilannya. Jadi, mereka akan makan dengan biasa, tapi mereka nggak menyadari bahwa ada ekstra kalor dan protein dimasukkan di dalam situ. Nah, ini contohnya dalam suatu penelitian yang kita lakukan di Adelaide, kita melakukan suplementasi pada menu yang standar, yang berikan pada MO itu, Meals on Wheels di Australia. Jadi, ada lembaga seperti yang tadi disebutkan Pak Dukung tadi, seperti foodbank itu. Jadi, dia memberikan makanan, dikirim ke Lansia. Tapi, ini bayar. Jadi, seperti catering diet itu. Nah, terus kita modifikasi yang menu standarnya mereka, di fortifikasi dengan ekstra kalori dan protein. Pertama, proteinnya. Jadi, kita sembunyikan ke dalam manunya. Jadi, ukurannya tetap sama, seperti yang standar. Cuma, di dalamnya itu ada ekstra protein. Dan, kemudian setelah kita lakukan analisis, bisa dilihat setelah diintervensi 3 bulan itu, secara signifikan yang diberikan ekstra kalori dan protein itu, pertama, dia dari status gizinya meningkat drasis. Asupan protein dan kalorinya itu berbeda drasis dibandingkan dengan dia flompok kontrol. Jauh lebih tinggi secara signifikan. Dan status gizinya, kita ukur dengan M&A tadi, dia juga meningkat drasis. Bahkan meningkat sampai lebih dari 4 poin dibandingkan dengan yang diberikan pada kelompok kontrol dan kelompok standar. Nah, kemudian, kalau kita lihat distribusi asupannya itu, yang di grafik ini, yang C sama D pertama, itu bisa kita lihat dengan jelas bahwa dengan memberikan fortifikasi tadi, dimasukkan secara tersembunyi tadi, itu dia tidak mempahami, pertama, asupan makan yang berikutnya. Jadi, jumlahnya sama dengan yang seperti dengan standar, bahkan lebih tinggi tetap. Dan juga, kita bisa cenderung lebih mudah untuk penghuni tadi, supaya distribusi proteinnya itu setara antara pagi, siang, dan malam. Jadi, mencapai 20 sampai dengan 30 gram sehari itu menjadi jauh lebih mudah dengan jalan seperti ini. Nah, makanya, contoh yang bisa kita gunakan itu, kita, kalau di rumah sakit, biasanya kita menggunakan hospital-based formula yang lebih poten, yang lebih kuat, yang bisa dengan mudah, dengan volume yang kecil, cuma dikasih 1-2 sendok, itu bisa meningkatkan ekstra protein dan energi dalam jumlah lebih tinggi. Tapi, kalau nggak di rumah sakit, dia di rumah, perlahan untuk yang lebih terjangkau. Itu kita bisa menggunakan alternatif, misalnya bubuk susu skim, telur, margarin, itu ideal untuk digunakan, walaupun otomatis masanya akan lebih banyak sedikit dibandingkan dengan kalau yang hospital formula. Nah, tapi, caranya adalah tadi dengan menyembunyikan, supaya fortifikan ini nggak terlihat. Jadi, misalnya yang simpel, kalau susu skim, itu mau ditambahkan ke dalam sayuran, misalnya yang bersantan-santan terutama, seperti rendang, sayur, sayur mode, itu ideal untuk dijadikan sebagai kendaraan untuk memasukkan itu. Itu ditambahkan 2-3 sendok, susu skim di dalam itu nggak kerasa sama sekali. Malah bikin jadi tambah creamy. Atau misalnya kalau senang tomia, yang berbasis santan depannya itu ideal. Tapi kalau yang berbasis nilai, kalau yang sayur bening, ditambahkan susu skim, itu nggak ideal, itu nggak ideal untuk digunakan sebagai kendaraan untuk fortifikasi. Tapi kita gunakan yang rasanya itu blend ini aja lebih mudah. Atau kalau misalnya jus, misalnya jus buah, kalau senang jus buah itu kan di dalamnya ditambahkan 2-3 sendok skim milk powder atau produk susu yang dari rumah sakit, misalnya itu juga nggak masalah. Karena begitu di-blend, malah menjadi rasanya mirip dengan seperti apa namanya, milk shape gitu. atau seperti fruit shake, jadi jauh lebih menyenangkan. Atau seperti smoothie rasanya. Jadi malah bisa disemoonikan di situ. Atau kalau misalnya bikin taro lah, scramble egg, bikin telur dadar, itu yang simple. Dikasih ekstra margarin sama keju di dalamnya, terus saju dimasak, jadi volumenya nggak bertambah, tapi di dalamnya ekstra kalori dan proteinnya jadi jauh lebih besar. Jadi menyembunyikan di dalam makanan yang dikonsumsi hari-hari, tanpa menambah volume, itu menjadi sangat ideal. Itu trik yang paling-paling ideal digunakan pada masanya. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman mau mengembangkan fortifikan untuk lansia itu, sebaiknya kunci yang pertama itu adalah bahannya yang dia sifatnya moduler, yang dia nggak rasanya terlalu kuat, kemudian bisa di blend ke dalam banyak hal, jadi dalam bentuk, seperti susu skin tadi, bentuk bubuk yang nggak punya rasa kuat, yang baunya nggak terlalu kuat, itu ideal sekali untuk bisa dimasukkan kemana-mana. Jadi bisa dimasukkan ke dalam bermacam-macam bahan-makanan. Apalagi kalau rasanya relatif netral, yang vanila tapi nggak terlalu kuat, vanilanya itu baik untuk digunakan, untuk dimix dengan bermacam-macam makanan, buah, sayur, dan sebagainya itu bisa. Kemudian selain itu juga nanti, ketika memilih bahan itu, sebaiknya perhatikan juga secara total, itu ketika kita memberikan konsum pada lansia, biasanya sesuai dengan status sosial ekonomi, terutama kita memilihkan bahan, fortifikan yang itu harganya nggak terlalu mahal, karena otomatis mereka mengkonsumsi ini bukan dalam jangka waktu pendek, karena dalam sisa hidupnya otomatis supaya asupan yang baik itu, menggunakan fortifikan dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari ini jadi sangat baik. Jadi kita lebih baik memilih yang relatively low cost, tapi dia kandungan jargisinya itu baik. Jadi sangat mudah untuk digabungkan dengan berbagai macam bahan-bahan. Itu untuk dietnya. Sekarang kalau kita lihat terkait dengan olahraga tadi, ini poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Dulung dan Bu Nagi adalah bahwa ketika kita masukin masa lansia, itu selalu yang kita temukan, ini dari sesudah yang kita lakukan di Australia dan di Indonesia, itu orang itu sebagian besar, bukan semua ya, sebagian besar, itu lansia masa tubuhnya itu menjadi semakin kisil sekirin dengan pertamanya usia. Jadi semakin kuat, semakin ringan berat badannya. Dan rata-rata lansia itu, terutama yang tinggal di Panti Jombo, yang dalam kondisi tengah-tenah antara sehat dan yang tidak sakit banget, tidak di rumah sakit, tapi juga tidak sehat di rumah sendiri, biasanya setahun itu kehilangan berat badan sekitar 1 kg. Jadi, tidak diapain pun, mereka tidak sakit pun, itu secara normal turun berat badannya. Jadi, oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati untuk memonitor dan memastikan bahwa berat badan, perubahan berat badan, itu terjadi secara normal pada lansia. Kalau dalam waktu periode 1 tahun, itu lebih dari 1 kg, itu artinya ada masalah gizi yang sangat krusial atau masalah kesehatan yang sangat signifikan pada lansia tersebut. Nah, dan yang bermasalah adalah ketika lansia itu kehilangan masa otor, kehilangan masa tubuh itu, sebagian besar yang ditukupkan, selalu mereka, kalau dibandingkan dengan yang muda, kalau kita misalnya masuk rumah sakit, itu biasanya perbandingan yang hilang antara otot dengan lemah itu relatif sebanding. Tapi kalau kita lihat pada hasil pendidikan pada pasien mansia, itu ketika mereka sakit, baik itu rumah sakit ataupun di rumah, itu selalu yang hilang paling cepat adalah masa ototnya. Dan kemudian, begitu kondisi mereka baik, itu masa ototnya tidak balik. Tapi akhirnya, sisa yang hilang, spasenya yang hilang, tadi ototnya terbakar, itu diambil oleh masa rumah. Jadi, ketika dikasih makan banyak, justru lemahnya yang tambah banyak. Jadi, akhirnya lama-kelamaan ini mengalami tadi yang disebut dengan psychopenia. Dan kalau kita lihat itu, dari hasil CT scan yang di samping ini, itu pada lansia, sekali lagi, ketika mereka kehilangan masa ototnya, berwarna terang ini, itu maka dengan cepat, itu masa lemah akan menginfiltrasi, mengambil alih, keempat yang ditinggalkan oleh ototnya. Jadi, otomatis melakukan olahraga untuk menjamin bahwa otot ini bisa tumbuh kembali, dirangsang untuk kembali pada ukuran yang sebelumnya, atau masa dengan jumlah yang sebelumnya, itu menjadi sangat-sangat krusial sekali. Dan dari penelitian yang kita lihat, terutama setelah periode pandemik ini, kita tahu bahwa sebagian besar lansia, karena mereka kelompok yang resikonya paling tinggi, bahkan kalau kalian lihat itu grafiknya yang dulu muncul awal, waktu di Italia, itu sangat menunjukkan sekali ya, yang meninggal itu 95 persennya, itu usianya lebih dari 70 tahun. Jadi, mereka adalah kelompok yang sangat sangat riskan sekali untuk meninggal karena COVID ini. Jadi, otomatis mereka semua sebuah yang sekarang diisolasi, aktivitasnya berkurang. Tapi, dampak negatifnya yang kita tidak sadari, justru membuat mereka untuk stay di rumah, duduk di rumah itu sangat-sangat gila gitu, terhadap imunitas tubuhnya gitu. Karena, kita tahu bahwa otot kita, itu adalah salah satu efektor atau regulator dari sistem imun yang sangat-sangat krusial gitu. Otot kita, itu salah satu fungsinya adalah untuk men-scresi, apa yang disebut dengan myokin. Jadi, kalau dia tidak bergerak, itu jumlah myokinnya akan jauh lebih kecil. Tapi, kalau kita olahraga, berarti kita dalam jumlah yang cukup, itu otomatis myokin akan diskresi dalam jumlah yang lebih kecil. Dan, dia akan membantu supaya sel-sel imunitas seperti killer cell, makrovac itu, menjadi jauh lebih aktif dan lebih versi dalam pekerjanya. Misalnya, kalau kita lihat hasil perbandingan itu, dari grafing yang ada di sebelah kanan, itu ya, kalau misalnya tidak olahraga, terutama itu tidak jalan, misalnya tidak beraktifitas, itu ternyata pada tubuh kita, itu jumlah marker-marker inflamasi seperti si api itu, jumlahnya akan jadi jauh lebih tinggi produksinya. Tapi, begitu kita jalan, misalnya ini satu, kenapa jalan 10 ribu langkah itu diberikan, itu adalah karena kalau jalan lebih dari 10 ribu langkah, itu jumlah si apinya akan jauh lebih turun. Karena, tadi ototnya aktif bergerak, myokin dalam jumlah tinggi, itu maka faktor-faktor inflamasi, terukin, itu akan jadi jauh lebih berkurang. Itu yang diharapkan. Nah, maka pada lansia sekali lagi, memberikan mereka anjuran untuk berolahraga, itu sangat-sangat khusus sekali. Dan menggabungkan antara memberikan suplementasi protein dengan olahraga, itu setelah dibandingkan, selalu jauh lebih baik dampaknya dibandingkan salah satunya dilakukan to. Jadi, kalau cuma olahraga to, atau dikasih suplementasi protein to, itu efektivitasnya lebih rendah dibandingkan gabungan antara suplementasi protein dengan olahraga. Jadi, dua-duanya, sifatnya komplementer dan sangat khusus untuk dilakukan pada saat yang bersamaan. Ya, kalau dilakukan bersamaan dengan aturan pemberian yang baik, itu maka cenderung akan bisa membantu meningkatkan berat badan, masa otor menjadi lebih baik, kemudian independen untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari itu menjadi jauh lebih baik, dan mereka cenderung lebih jarang untuk mengalami jatuh, untuk mengalami sakit, untuk mengalami friart, itu menjadi jauh lebih berkurang. Jadi, kombinasi olahraga dengan suplementasi protein sangat-sangat esensial pada langsung. Sekarang, kalau ditanya jenis olahraganya apa, itu jawabannya, pertama yang paling penting itu adalah olahraga apapun lebih baik daripada enggak olahraga. Jadi, daripada memikir, ini nanti menurut saya olahraga apa itu susah, lebih baik, pokoknya bergerak. Itu lebih penting dibandingkan enggak bergerak sama sekali. Jadi, sekedar berkebun, jarang-jarang di sekitar rumah, sekitar komplek, sepedaan, kalau ada sepeda, pergi berenang, apapun itu olahraganya yang membuat badan bergerak, membuat otot mereka beraktivitas, itu jauh lebih penting. Dan ini juga salah satu trik yang paling sering kita gunakan untuk membantu meningkatkan nafsu makan maksia. Karena, kalau tadi enggak banyak bergerak, itu salah satu dampaknya adalah inervasi, keseluruhan pencernaan itu aliran darah menjadi berturang. Jadi, otomatis pengosongan lambung juga menjadi melambat. Tapi, kalau bergerak, salah satu dampak gaya gravitasi dan inervasinya itu menjadi jauh lebih tinggi, jadi akhirnya perpindahan makanan dari lambung ke dalam saluran pencernaan berikutnya menjadi jauh lebih cepat. Jadi akhirnya rasa lapar menjadi jauh lebih baik, nafsu makan jadi lebih baik. bergerak ini enggak hanya untuk membuat otot menjadi aktif, tapi juga membuat nafsu makan menjadi lebih baik. Nah, tapi kalau kita lihat dari berbagai rekomendasi yang kita temukan dari hasil meta-analisis tadi, contohnya, yang direkomendasikan pada lansia, khususnya bagi mereka yang mau nutrisi terlapaskan masuk ke rumah sakit mengalami resiko untuk mengalami sarcopenia atau sudah mengalami penurunan masa otot segini-gini itu, jenisnya yang diberi direkomendasikan adalah yang weight-bearing exercise atau yang resistant exercise yang dia intinya akan memacu supaya otot nanti akan mengalami kerusakan, mengalami inflamasi dan ini digantikan dengan jadikan otot baru. Itu yang direkomendasikan. Contohnya bisa dikatakan pada gambar ini. Jadi, resistant exercise yang simple, yang weight-bearing yang melibatkan beban itu paling direkomendasikan untuk dilakukan oleh lansia. Karena ini membantu mereka untuk meregenerasi dan menumbuhkan masa otot dengan jauh lebih cepat dan lebih baik. Oke, mungkin sekian dari saya, Bu Harna. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.